Intro Pasca ditutup ya posko, tiga anak hilang misterius di dusun pulka desa Namanjahe kecamatan Salepian, Kabupaten Langkat pasti ada saja warga yang berdatangan ke lokasi kejadian. Beginilah suasana dusun enam pulka desa Namanjahe kecamatan Salepian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kekampungan yang dikelilingi perkebunan kelapa sawit milik PT Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling Langkat ini sekarang menjadi begitu terkenal karena didatangi banyak warga dari berbagai daerah. Hal ini dikarenakan kampung yang dulunya sepi ini telah terjadi peristiwa, tiga anak hilang secara misterius. Ketiga anak yang hilang yaitu Yogi, Nizam, dan Alfisa yang semuanya berusia tujuh tahun. Kepala dusun pulka, Musdi mengatakan ada sebanyak 78 kepala keluarga yang tinggal, di mana mayoritas warganya bersuku Jawa dan bekerja sebagai petani. Dikatakan sebelumnya memang ada warganya yang pernah hilang saat mencari rumput pada sore hari, namun pada pagi harinya sudah kembali. Sedangkan kasus penculikan anak atau adanya anak-anak yang dibawa makhluk gaib belum pernah terjadi di dusun ini. Sejajannya ini, apa ya Pak? Kalau yang diakini nama warga sekitar lagi, Pak? Ini nama kampung ini apa nih, Pak? Dusun pulka. Dusun pulka. Desa Namancawi, Kecamatan Selapian. Jadi Pak, penduduknya ada berapa kepala keluarga nih, Pak? 78 kepala keluarga. Warga sendiri mayoritasnya, Pak? Jawa. Pekerjaannya apa di sini, Pak? Umumnya petani. Karet, petani. Petani lah mayoritas, Pak. Pak, ini kan dengan kejadian ini kan kampung ini jadi heboh gitu, Pak. Ini sebelumnya emang ada nggak, Pak? Kejadian seperti ini sebelum-sebelumnya, Pak? Ada, satu sekitar enam tahun yang lalu, itu orang ngarit, mungkin karena udah maghrib, tersesat dia, nggak bisa pulang. Cuman paginya pulang dia. Itu udah dewasa, Pak? Iya, udah setiap bulan tahun kemudian. Kalau untuk anak-anak sendiri, Pak? Belum pernah. Jadi dengan adanya kejadian gini lah, Pak, ya kan? Ini, Pak, jadikan warga semua datang ke sini, Pak. Ini warga sini terganggu atau gimana, Pak? Kalau warga sini, ya yang terutama yang ketimpa musibah, itu memang rasa terganggu. Karena dengan napanya sini, udah lelah dia. Ya, gitu. Ya, maka meminta kepada kami supaya kegiatan pusu ini untuk sementara dia. Walaupun memang kami tetap aktif seperti ini hari ini, seharusnya kan nggak. Di sini lagi, cuman Wakapores, Kaporsek, semua jajarannya. Turun ke lapangan, menyisir. Itu, gitu kan. Mana mungkin, termasuk bantuan pun data. Jadi warga sendiri, Pak, ini upayanya nih, Pak, untuk mencari ketiga anak ini apa ya, Pak? Upaya yang dilakukan, Pak? Ya, banyak lawan-relawan. Warga sendiri, Pak, sudah melakukan apa aja, Pak? Ya, pencarian. Ini selama sampai hari ini, ya tetap kita cari. Ramainya masyarakat yang datang ke sini, penduduk setempat merasa terganggu, terutama orang tua korban. Jadi posko pencarian anak ditutup sementara, namun warga, relawan, dan petugas kepolisian tetap melakukan pencarian tanpa batas. Meski sudah tiga hari, posko anak hilang sudah ditutup, namun masyarakat dari luar daerah masih terus berdatangan untuk melihat lokasi kejadian. Hingga hari ke-14, ketiga anak yang hilang tersebut belum juga ditemukan, dan belum ada bukti dan tanda-tanda keberadaan tiga anak tersebut. Dari Langkat Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV Binyus TV